selamat menikmati selamat menikmati kemudian perkembangan perusahaan atau kelompok tani saat ini sedang menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan dan juga sedang menjalin dengan pemerintah seperti kementerian pertanian melalui direkturat jenderal perkebunan kemudian pengembangan selanjutnya adalah pengembangan konsep pemasaran yang akan dilakukan visi dari usaha ini adalah menjadi perusahaan yang menghasilkan produk bibit vanili yang unggul berkualitas dan berkah kemudian misi yang akan dijalankan adalah menjeniakan bibit vanili yang berkualitas bermutu dan sesuai dengan standar kemudian menjadikan usaha yang tetap menjaga dan memberikan pelayanan maksimal terhadap konsumen latar belakang pendirian usaha pembibitan vanili ini ada dua, pertama adalah potensi wilayah di Kecamatan Surian Kecamatan Surian ini mempunyai potensi pengadaan benih varietas lokal Sumedang yang telah tersertifikasi oleh Direkturat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada tahun 2018 kemudian potensi ini menjadi penyumbang salah satu bagian penyumbang benih bermutu di Indonesia dimana tiga daerah yang saat ini memiliki kualitas benih yang bermutu yaitu di Sumedang kemudian Alor dan juga Minahasa yang kedua adalah kebutuhan serta permintaan yang tinggi akan vanili ini dimana baik itu kebutuhan domestik maupun ekspor dan juga kebutuhan untuk bahan baku di perusahaan-perusahaan pengelola bahan makanan dan juga minuman kemudian selanjutnya adalah aspek pasar kita akan menganalisis aspek pasar dimana Indonesia peringkat kedua tahun 2016 ekspor dan permintaannya tinggi ini dari segi perkembangan pasar kemudian pangsa pasar dari usaha ini adalah domestik kemudian luar negeri kemetraan dengan perusahaan dan POKTAN ataupun GAPOKTAN untuk perusahaan yang direncanakan akan bekerjasama adalah PT Agri Inti Premium dan Global Indo Agriculture Sejahtera kemudian POKTAN dan beberapa GAPOKTAN yang mengelola atau membudidayakan vanili dan kita akan menjadi penyuplay dari BB tersebut kemudian strategi pemasaran yang akan dijalankan yang pertama untuk segmentasi dimana segmentasi ini terdiri dari segmentasi geografis yaitu untuk di wilayah Sumedang kemudian Jabar Jawa dan juga akan insya Allah ke luar negeri seperti itu kemudian untuk segmentasi demografi yaitu perusahaan-perusahaan atau petani atau pelaku usaha yang membudidayakan vanili sehingga kita bisa menjadi penyuplay dari BB tersebut yang ketiga adalah psikografis yaitu semua kalangan bisa mengakses usaha atau mengakses produk dari BB vanili ini kemudian strategi pemasaran yang kedua adalah targeting dimana target utama dari usaha ini adalah pelaku utama pelaku usaha dan juga pemerintah ataupun semua kalangan seperti tadi disebutkan kemudian yang ketiga adalah posisi produk produk ini kita ibaratkan di benak konsumen adalah produk yang unggul dimana ketika membutuhkan vanili teringat di vanili kecamatan Surian adapun dalam penentuan posisi produk ini kita menggunakan konsep marketing mix atau 4P yang pertama produk produk ini unggul dari segi benih yang sudah bersertifikat dari kementerian pertanian kemudian bibit ini penjualan dalam segi biasa atau bibit batangan dan juga penjualan dalam bentuk pot dimana dalam bentuk pot ini bisa digunakan untuk hiasan di rumah-rumah konsumen dan untuk harga harga kita akan menjual untuk yang biasa ini satu bibit adalah Rp20.000 dan untuk di dalam pot itu Rp150.000 dan tentu kita akan memberikan diskon setiap pembelian dengan partai besar kemudian untuk flash itu strategis sekali aksesnya juga mudah ini berdekatan dengan kabupaten Subang karena wilayah tempat dilakukannya usaha ini merupakan jalan alternatif menuju kabupaten Subang dan juga kota Sumedang kemudian promosi yang akan dilakukan adalah dari mulut ke mulut kemudian di acara seminar sebagai narasumber di acara pelatihan terus melalui kerjasama dengan pemerintah dan juga mitra kemudian tidak lupa saat ini untuk mengikuti perkembangan zaman adalah dengan mengikuti promosi atau media sosial dan kita insyaallah akan menggunakan public figure untuk mempromosikan dari produk kita ini namun sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa kompetitor yang kemungkinan akan menjadi kompetitor dalam usaha ini adalah pengusaha atau penangkar benih yang berasal dari alor NTT yang saat ini masih terbaik di Indonesia di antara tiga itu masih terbaik kemudian aspek juridis produk kita ini adalah bibir vanili parietas lokal sumedang yang bersertifikat yang telah menerima sertifikat dari kementerian pertanian yaitu nomor 73 garing KPTS garing KB 020 garing 9 garing 2018 kemudian badan usahanya ini badan usaha milik pemerintah eh mohon maaf badan usaha milik petani dan kegiatan usaha utamanya adalah usaha agroinput vanili kemudian di aspek juridis ini pengembangan unit dari badan usaha ini berawal dari atau bisa ditentukan jika unit produksi dari kelompok tani itu merupakan pengembangan menjadi unit produksi kelembagaan ekonomi petani sehingga untuk usaha vanili ini dapat dikatakan berbadan hukum berdasarkan peraturan kementerian pertanian ada pun modal dalam pengelolaan ini bersumber dari modal pribadi kemudian bersumber dari modal pinjaman ke bank BRI dengan tingkat bunga 7% selanjutnya adalah aspek pengelolaan pengelolaan sangat penting sehingga dalam usaha pemibitan ini kita memerlukan beberapa SBM baik saya akan sebutkan untuk pemilik usaha ini Bapak Ovi kemudian pengelola usaha Bapak Edeng bidang produksi Bapak Aang administrasi dan keuangan Bapak Ayaya dan pemasaran ini saya sendiri selanjutnya adalah aspek teknis dimana lokasi usaha ini dikelola di desa pemokarsari kecamatan Surian Kabupaten Sumedang yang secara iklim atau geografi ini sangat cocok untuk proses atau segala hal yang berbau dengan pembudidayaan vanili baik dari agro input maupun sampai hilirnya kemudian kegiatan produksi yang dilakukan adalah pertama pemilihan indukan vanili yang unggul ini berdasarkan atau didapatkan dari kebun produksi yang sudah tersertifikasi kemudian dilakukan pembitan dengan stek yang pertama dibedengan kemudian dibindahkan lagi ke polybag dan dikasih aja kita bisa lihat ini gambarnya kurang lebih seperti itu kemudian aspek sosial dan lingkungan dari usaha pembitan ini dari segi sosial diidentifikasi dan justifikasi terhadap kepentingan masyarakat dimana backward efeknya ini pengaruh terhadap usaha pupuk kandang dan pasokan input dan untuk forward efeknya ini terhadap usaha perdagangan dan pengangkutan yang ada di sekitar jadi ini sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar kemudian untuk lingkungan itu pengelolaan limbah organik dan menjadi peluang usaha dimana dari segi sosial dan lingkungan usaha ini memberikan keuntungan untuk masyarakat sekitar kemudian kita bisa melihat analisis SWOT dari usaha vanili ini dimana kita akan menggunakan strategi SO sebagai sistem atau alternatif dalam menyelesaikan segala masalah dan juta sebagainya memanfaatkan peluang menggunakan strategi SO bisa dilihat bagaimana kelemahan kekuatan kemudian peluang dan ancaman dalam usaha vanili ini yang terakhir adalah aspek finansial kebutuhan untuk investasi di usaha vanili atau pembitan vanili ini senilai 29.870.000 kemudian kebutuhan modal kerja 33.520.000 selanjutnya adalah sumber pendanaan sumber pendanaan ini dengan propelsi 70.30% untuk modal sendiri atau dari kelompok itu 43.673.000 dan untuk pinjaman ke bank BRI 18.717.000 sehingga total kebutuhan modal ini 62.390.000 ini untuk di modal awal kemudian rencana akan melunasi pinjaman karena kita meminjam ke bank BRI dengan estimasi 5 tahun dengan tingkat bunga 7% pelunasan pinjaman untuk pokoknya ini setiap tahun 3.743.000 dan bunganya 1.310.000 ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun dapat dilihat di PPT ini kemudian biaya per tahun untuk pengelolaan pembibitan ini senilai 82.169.000 selanjutnya adalah proyeksi penjualan atau penerimaan penjualan bibit per tahun yang pertama untuk bibit yang biasa itu 4.950 dikali harganya 20.000 sehingga total adalah 159.000 kemudian penjualan bibit dalam pot kita hanya memasarkan 50 karena ini masih percobaan itu kita hargai 200.000 sehingga totalnya 10.000 dan total penerimaan adalah 169.000 kemudian proyeksi laba rugi proyeksi laba rugi ini dari penerimaan tadi sekian kemudian biaya sekian maka laba sebelum pajak atau keuntungannya adalah 86.831.000 oke selanjutnya adalah ini tabel cash flow atau proyeksi cash flow untuk usaha pembipitan ini dimana kas awal ini masih 0 dan kas akhirnya 534.595.000 534.595.000 ini di cash flow ini bagaimana melihat arus kas masuk berdasarkan modal sendiri pinjaman dan sebagainya dihitung semua dari biaya tetap cicilan pokok dan sebagainya dihitung menghasilkan tabel seperti ini oke untuk selanjutnya kesimpulan yang paling penting dari analis kelayakan finansial ini dimana BEP unit dari usaha pembipitan vanili bibit vanili adalah untuk BEP unit 5.500 kemudian untuk BEP harga 10.2001 dan payback period itu dalam jangka waktu 4,12 bulan kemudian RC ratio menunjukkan 2,0 artinya setiap modal 1 itu akan memperoleh keuntungan 1,0 artinya usaha pembipitan vanili ini dengan varietas lokal semudang menguntungkan dan layak untuk diusahakan oke kita bisa lihat untuk analisis yang memperhitungkan waktu yaitu analisis NVV BC dan IRR usaha pembipitan vanili faktan makarsari hejang ngebloh dapat dilihat dari tabel dan dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa usaha ini goproject atau layak untuk dilanjutkan karena dapat dilihat nilai pengembalian internal atau IRR lebih besar dari nilai suku bungabang atau tingkat bungabang mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan mohon bimbingan dan arahannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati